Dan pemirsa saat ini kita sudah terhubung dengan juru bicara KPK, Ali Fikri, melalui sambungan telpon. Selamat pagi, Pak Ali. Selamat pagi, Pak Ali. Halo, selamat pagi, Pak. Baik. Pak Ali, apakah ada informasi terbaru terkait dengan Hakim Agung, Sudraja Demiati, dan tiga tersangka lainnya yang sampai dini hari tadi dikatakan masih belum menyerahkan diri? Ya, sejauh ini belum ada informasi terbaru ya, tetapi memang kami membaca di pemerintahan, kemudian kan ada tanggapan ya, dari salah satu tersangka SD begitu ya, yang mengatakan bahwa tidak tahu menau dan clear begitu ya, terkait dengan perkara yang sedang kami tangani ini. Ya, saya kira bantahan seorang yang tetap sebagai tersangka hal wajar dan seringkali terjadi, tetapi kami ingin pastikan bahwa di dalam menetapkan seorang sebagai tersangka, kami pastikan karena basisnya adalah kecukupan alat putih. Artinya, kami telah mengantongi alat putih yang cukup untuk kemudian menetapkan SD ini sebagai tersangka. Bahwa kemudian tersangka membantah itu nanti kami berharap disampaikan di hadapan tim penyitik secara langsung gitu ya. Begitu juga ketika para sangka memiliki alat putih ataupun saksi-saksi lain, tentu juga bisa disampaikan langsung di hadapan tim penyitik. Karena demikianlah bekerjanya hukum, kami tentu memberi kesempatan yang sama begitu ya, asas peradukan tak bersalah kami cungjung termasuk asasi manusia. Bahkan dari seorang tersangka ketika dilakukan pemeriksaan, pasti kami juga perhatikan dan penuhi sepanjang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pak Ali tadi Anda mengatakan setidaknya KPK sudah mengantongi dua alat bukti yang dinilai cukup begitu ya untuk menetapkan SD dan juga sembilan orang lain sebagai tersangka. Diperjelas Pak Ali, sembilan atau dua alat bukti yang sudah dimiliki oleh KPK ini apa saja? Ya, alat bukti itu kan kalau menurut pemacara bidang itu ada lima ya. Dari mulai keterangan saksi, kemudian petunjuk ya, kemudian surat, keterangan ahli, dan keterangan dari tersangka itu sendiri begitu ya. Tidak semua kemudian satu perkara itu harus terpenuhi lima-limanya begitu. Tidaknya dua alat bukti terpenuhi baik itu keterangan saksi. Kemarin kan kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang yang ditangkap begitu ya. Kemudian juga alat bukti surat dan petunjuk barang bukti. Barang bukti telah kami sampaikan kepada masyarakat ya. 205 ribu dolar Singapura dan 50 juta rupiah. Itu adalah bagian dari alat bukti yang kemudian berasal dari barang bukti gitu ya. Atau kita sebut dengan alat bukti petunjuk. Itu sudah dua alat bukti. Ditambah kemudian alat bukti elektronik pasti kami miliki begitu ya. Karena di dalam kegiatan tangkap tangan, kami di samping langsung turun ke lapangan, kami juga punya cara-cara lain menggunakan teknologi. Tentu ini tidak hanya dua, ada tiga alat bukti tidaknya yang telah kami miliki. Dan saya kira kami juga berharap ya pihak nanti yang dipanggil sebagai saksi untuk kooperatif padir. Dan dengan cucun menerangkan di hadapan tim penyiri KPK sehingga menjadi jelas ya, terang-menerang dari seluruh perkuatan tersangka ini. Dan pada gilirannya ada kepasangan hukum. Tidak hanya bagi penyidik KPK tetapi kepasangan hukum juga para pihak-pihak yang tetapkan sebagai tersangka tentunya begitu. Pak Ali, kalau kita melihat jumlah atau nominalnya begitu ya. Tadi disampaikan bahwa para pemberi swap ini memberikan senilai 202 ribu dolar Singapur. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan oleh KPK ada 205 ribu dolar Singapur dan 50 juta rupiah. Ada selisih jumlah di sini. Bisa Anda jelaskan soal hal ini Pak Ali? Ya, ini kan terkait memang kemudian kan ada perubahan-perubahan dari rupiah ke dolar Singapur ya. Ada perubahan-perubahan inilah tentu nanti pasti kami klirkan di dalam proses penyidikan ya. Dari keterangan saksi maupun alat bukti lain yang tentu strategi itu biasa KPK lakukan nanti dikembangkan lebih lanjut ya. Tetapi prinsipnya bahwa tentu setidaknya tadi pagi sudah disampaikan ya untuk SD ini kan juga menerima 800 juta rupiah ya. Nah tentu alat bukti yang kami miliki inilah yang akan terus dikembangkan. 1x24 jam itu kan baru kemudian kita berbicara satu titik Mas Reno. Jadi bukti permulaan kan begitu ya. Ini terus kami kembangkan nantinya di dalam proses penyidikan begitu. Nah kalau kemudian... Pak Ali berarti ada kemungkinan, berarti ada kemungkinan nominal barang bukti yang nantinya bisa terkumpul ini bisa bertambah. Ada potensi ke sana? Ya betul, di dalam proses-proses penyidikan yang KPK lakukan banyak perkara kemudian berkembang jumlahnya tidak hanya di awal gitu ya. Ini kan hanya permulaan saja kalau kemudian 1x24 jam harus kami penuhi begitu. Nah di dalam proses penyidikan ya harapannya tentu berkembang dengan keteranganan saizasi dan alat bukti lain. Pak Ali ada 10 tersangka, 6 saat ini sudah dilakukan penahanan begitu ya di rutan yang berbeda. 4 juga sampai dengan saya ini belum dilakukan penahanan tetapi KPK meminta ke 4 orang ini untuk kooperatif. Mengapa KPK meminta 4 orang ini kooperatif bukan langsung dilakukan operasi tangkap tangan seperti ke 6 tersangka lainnya? Apa yang membedakan? Undang-undang mengharuskan bahwa tangkap tangan itu 1x24 jam. Kesungguhnya ini bagi kami itu sangat berat. Bagaimana kemudian energi yang dibutuhkan, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan waktu yang terus dikejar untuk menentukan sikap. Jadi, tetapi kalau kemudian kita berbicara alat bukti sudah sangat cukup. Oleh karena itu, ini kan persoalan teknis. Bagaimana kemudian para tersangka yang telah ditapkan berdasarkan alat bukti itu untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan nantinya ataukah secara sumber daya juga dapat hadir ke Jomera Bukit KPK sehingga dapat menggunakan hak-haknya. Dia sebagai tersangka tentunya begitu. Apakah berarti status dari keempat orang yang sampai dengan saat ini belum dilakukan penahanan sifatnya adalah buron atau DPO begitu Pak Ali? Ya, kami belum menetapkan bahwa kemudian keempatnya adalah DPO. Tetapi kami yakin bahwa keempatnya akan kooperatif ya. Karena tentu kita pahami tadi sekali lagi bahwa alat bukti yang telah kami miliki cukup. Dan tentu dari konstruksi perkara yang sudah kami sampaikan tadi pagi itu sudah sangat jelas begitu ya. Sekali lagi kami memberi kesempatan yang sama nantinya dalam proses penyidikan begitu ya. Basisnya adalah sekali lagi kecukupan alat bukti. Tidak ada hal lain yang kemudian nanti akan diuji bersama. Pak Ali, ini kan sifatnya kelembagaan begitu ya. Bahkan yang ditetapkan sebagai tersangkainya adalah Hakim Agung begitu. Sejauh mana koordinasi yang sudah terbangun antara KPK dan juga Mahkamah Agung terkait dengan hal tersebut. Bahkan juga terkait dengan keberadaan Hakim Agung, Sudraja Dimiyati misalnya. Ya, secara kelembagaan tentu KPK terus bersinergi dengan seluruh lembaga negara ini ya. Di setiap kamar kekuasaan, baik itu legislatif maupun yudikatif. Karena Mahkamah Agung tentu kita paham bagian dari yudikatif. Artinya bahwa kami juga meyakini Mahkamah Agung secara kelembagaan akan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK. Karena tentu ini adalah bagian upaya perbaikan Mahkamah Agung secara kelembagaan. Bahwa ada oknum yang kemudian juga melakukan tindakan koruptif. Kami yakin Mahkamah Agung juga mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut. Baik. Pak Ali, tadi Anda katakan empat orang yang belum dilakukan penahanan sampai dengan saat ini. Statusnya tadi seperti yang Anda bilang adalah DPO begitu ya. Tetapi diharapkan mereka bersikap kooperatif. Nah, toleransi memberikan tegat waktu mereka bersikap kooperatif sebelum nantinya dilakukan atau dijemput paksa misalkan seperti itu. Ini ada periode waktunya tertentu, Pak Ali? Ya, harapannya kan kemudian menyerahkan diri ya datang ke KPK ya. Tetapi kemudian memang ada mekanisme-mekanisme hukum yang bisa dilakukan oleh tim penyidik KPK. Ya, nanti berikutnya kami tentu akan analisis panjang sejauh mana kemudian para pihak ini apakah memang ada niat untuk kooperatif kah atau tidak. Sehingga kami melakukan cara-cara lain sesuai dengan korur hukum gitu ya. Ya, tindakan kami pasti akan terukur bagaimana kemudian menyelesaikan perkara ini dengan baik. Tentunya begitu, Mas. Baik, terima kasih. Bapak Ali Fikri, Juru Bicara KPK sudah...